Assalamualaikum bosku, bertemu lagi kita di channel Pusaka Antik pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang perbedaan tentang batu mustikalipan merah dan batu mustikalipan kuning dan kita masih bersama dengan Ki Kondrong seperti biasanya selalu ceria dan tertawa oke Ki langsung saja Ki dimana Ki koleksinya ini ada ada buli-bulinya juga ya Ki ini ada apa ini ini namanya cupu atau kendinya itu apa oke siap seperti apa Ki dalamnya Ki ini kan biar gak lari kan ini kemarin kan saya supel ini biar gak nibur ini ada itu satu pasang atau gimana Ki ya ini satu pasang oh ya ini satu pasangan siap 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 oke Ki mungkin bisa dijelaskan diameter berapa Ki ini kan teman-teman mungkin ada yang tahu kan gitu secara detail ini diameternya gedenya sebiji di apa itu lempeng biji kapu itu kapu randu kapas randu itu biar lebih mudah mungkin bisa disandingkan dengan sama korek-korek ini korek ini wah ini dia bosku perbandingan dengan korek api kecil 5 mili mungkin ya Ki iya gak sampai mungkin gak sampai 5 mili tema kita pada malam hari ini apa tadi Ki perbedaan ya Ki perbedaannya antara lipan merah dan lipan merah dan lipan kuning bisa dijelaskan Ki secara detail mungkin perbedaannya gimana atau mungkin sama saja gitu karena lipan merah itu biasanya kami buat apa ya sarana kerjekian mungkin kadang buat judi kalau orang-orang itu katanya loh kalau yang merah kita tanyakan merah itu banyak digunakan buat sarana feeling perjudian kalau yang kuning terus yang kuning itu kan identik kadang kan buat apa ya buat itu loh percaya ya Ki iya mantap sekali percaya melenir sekali nih kalau perbedaannya mungkin bisa dijelaskan nih yang kuning itu buat pengasian kerejekian sama penambah aura kalau sarana keibawaan itu masuk lagi iya ya 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 mungkin semakin hal hal ha kalau manfaatnya itu ya Ki hmm kalau apa Ki mantangannya chord pantangannya kita kita sendiri gak boleh jangan terlalu buat kesombongan gak boleh buat sombong-sombong terus gak boleh ini lah apa itu di dikedepankan kalau saya udah guna ini udah pasti kita tetap apa ya mohon lah sama yang mencet lombok tetap mendekatnya ke situ jangan untuk benda-benda ini cuman buat sarana buat sarana itu dapatnya dari mana lagi? mungkin dari petilasan atau peninggalan ada dapat dari penarikan ini kemarin itu dari apa itu batu menten itu batu menten daerah mana itu merongkop merongkop masuknya area Gunung Gidul Gunung Gidul di Gunung Gidul ini masih di Gunung Gidul Jawa Tengah Jawa Tengah di Gunung Gidul Jawa Tengah pasnya itu apa ya sebelum pantai tapi masih jauh sama pantai di batu petilasan batu temanten ini satu pasang oh ya kadang kan Musti Kalipan kan kalau buat berjudi itu kan menurut tikondor sendiri itu boleh apa tidak betul-betulnya sih kalau saya pribadi sih betul hal yang negatif lah gitu lah jangan lah kalau bisa lah jangan jangan sampai buat itu yang negatif negatif kadang gak mau jadi takutnya nanti kewelah kewelah itu apa ya bahasa Indonesia nya apa kewelah itu bahasa Indonesia nya nanti malu mungkin itu ya oh siap jadi gak gak nyamanjur takutnya kalau buat sombong buat itu gak gak mau aktif kadangnya disitu aktifnya kadang kalau kita ini kepepet kita kepepet terus gini-gini-gini mau ini mau ini kita itu bener-bener kepepet itu baru bisa aktif benda siap berarti untuk hal yang negatif itu kalau bisa jangan jangan kalau bisa jangan kalau bisa kita itu jalan itu kalau bisa apa aneh cari yang baik-baik lah oke oke bisa tapi kadang juga susah mau jalan yang lurus terus kadang ada belokan tikungan belokan belokan itu juga mengenai mustika lipan sendiri ini kan ada kuning ada yang merah ya karnanya itu ada kuning merah kuning ada merah ada putih kadang putih itu juga kadang ada ulung yang ulung itu juga ada itu berbeda-beda ya tapi kita kemarin menariknya dapat yang satu pasang ini dari batu temanten dari batu temanten gunung gidul area gunung gidul itu sama cupunya ini sama satu ada disini dangerunnya ini kemarin kemarin itu lecek-lecek masih lemah-lemah kayak diriji saya mereng lecek ini 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 dia bosku yang merah yang kuning merah yang mantap sekali bosku ini ada seratnya ya di dalamnya ada kalau kita teliti atau kita mat-matke itu loh ini dia bosku agak kelihatan seratnya kalau di zoom udah mentok kameranya bosku oke kelihatan apa ya cemur oh iya oke mengenai manfaat mustika liban sendiri ya mungkin bisa ditanyakan sedikit ini untuk sarana pengasian dan pagar diri mungkin bisa digunakan atau tidak menurut ini bisa buat sarana pengasian terus bagar diri buat apa ya kalau kita kepepet itu bisa apa ya gak begitu ini nanti enggak enggak begitu terlalu parah tapi bahasanya yang tadi modengkan uang seandainya seandainya kita kepepet kemana ada apa tersebut umpama dibegal mungkin dibegal orang dirampok dibegal kita ini kadang apa ya enggak begitu parah kita kita juga mungkin waktu itu enggak merasa sakit apakah itu tapi tapi itu ada tapinya kita enggak boleh percaya terlalu percaya sama benda seperti ini kita percaya tetap bisa bisa peka kalau ditaruh begini kalau yang asli macam ini 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 geriming geriming rasanya kayak cekit-cekit itu apakah di gerim-gerim rajab itu ini batu apa unik sekali oh ini batu kayu sampai dirim-irim ini terici sampai wah jangan gosong yang ditanakan yang batu ini untuk cara perawatannya sendiri mungkin susah apa enggak mungkin mungkin hanya ditaruh di dompet atau gimana yang jelas ditaruh di tempat yang asli kalau dipisah mungkin ada efek sampingnya kalau dipisah kayaknya ini jodoh seandainya kita punya pasangan terus dipisah itu rasanya gimana kurang kurang mungkin ya enggak bisa aktifnya kurang maksimal berfungsi cuma kurang maksimal dengan itu aja oke ini saya lebukkan lagi oh siap saya lebukkan sepertinya nanti kalau ceblok itu kita gole ini tangelan susah nanti kalau kemarin ini masih lecek-lecek bandut itu ada tanah-tanah itu berarti tisunya tisu sendiri ini sering saya ganti-ganti kadang saya sumpel pakai tas gunung seadanya oke terima kasih bosku ini dia penjelasan gigon mengenai perbedaan mustika lipan merah dan mustika lipan kuning terima kasih sudah menonton channel kami semoga bermanfaat bosku bila bermanfaat jangan lupa like komen dan share jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru yang semakin bombastis tetap mantengin terus channelnya hanya di pusat selamat Amin.